Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini 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 Terima kasih Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini 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 tidak tahu kenapa karena sejak kecil ya maaf ilmunya itu saya anggap hasil karena sejak kecil saya kan di pondok di pondok Bimo itu sejak kecil tidur di pondok anak kecil dulu saya sudah umur 6 tahun itu biasa mendengarkan Abusoroh, Balagoh, Hid Miriti, Absilati itu 6 tahun bahkan kitab Alikam itu saya pelajari hampir hafal umur 6 tahun mendengarkan itu mendengarkan cerita ketika saya mau diterangkan ini kan sudah saya dengarkan semua saya 6 tahun sudah mendengarkan itu semua karena umur 6 tahun sampai 7 tahun 8 tahun masih SD saya tiap malam itu mendengarkan kajian-kajian santren yang mulai kitab awalus sampai bahkan sampai Fatur Roshi sampai Alikam Abusoroh, Balagoh itu hampir karena saya dengar tiap hari ya apalan-apalan Alfiyah yang segitu banyaknya ya kadang-kadang hafal juga nah sejak itu saya gak tertarik mondok ya sama orang-orang kalau dibodok tapi keluar masuk, keluar masuk ini sudah diterangkan gak menarik dan seterusnya dan seterusnya sampai kuliah kuliah pun saya juga gak tertarik juga materinya gak jelas di unmu akhirnya lulus juga tapi saya lulus IP4 kuliah hanya 3 tahun begitu juga saya juga di uner saya tembus 1 tahun setengah gak menarik menjelang wisuda saya tinggal saya tinggal ke Jepang ya nah di Jepang ini baru menarik saya nah ini baru ilmu pengetahuan penulit ya saya tertarik belajar di Jepang nah kemudian saya landut di China nah ini baru ilmu pengetahuan yang benar saya belajar di Jepang dan saya lanjut di Malaysia ada banyak negara lagi ada beberapa di Timur Tengah nah ini baru belajar nah saya banyak mengkaji di sana nanti saya terangkat di sini sampai saya umur saya kan generasi tua umur saya hampir 60 tapi tahun di Indonesia sebelum ada internet saya sudah belajar internet belajar di Jepang sama di Cina kenapa? saat itu internet masih dongeng tahun 95 96 internet itu sangat lemot sudah masih pakai telekomnet instan dan biayanya sangat mahal jadi orang saat itu belum mengenal internet saya sudah motivasi belajar internet ya saya kejar dulu belum ada Facebook masih jamannya Friendster kalian belum lahir gitu ya belum lahir itu generasi Facebooknya itu dulunya Friendster nah Youtube sudah ada tapi Youtube di tona saya sudah mengotak adik blogger disitu saya sudah blog internasional karena menurut saya inilah ilmu pengetahuan yang benar ilmu pengetahuan yang benar seperti itu eh gak bisa gak bisa ya itu untuk mengawali cerita saya tentang riwayat pendidikan saya jadi pendidikan gak jelas ijazah saya juga tidak jelas juga saya di Cina dapat dokter klausus ya juga gak jelas juga gak saya ambil ya yang penting saya ikutin kenulisnya skillnya dan seterusnya yang mirip Profi Gerung lah yang punya ijazah ya mirip Profi Gerung ijazah yang satu saya saya lupa juga ditaruh gimana ya mungkin hilang ya gak pernah saya urus gitu gak pernah saya urus saya dulu BGA ikatan dinas pegawai negeri saya tinggal saya susah-susah orang tua saya menyuapkan saya agar saya jadi pegawai negeri saya tinggal gak menarik jadi dulu tapi jangan ikuti saya ya kenapa membosankan bukan gajinya bukan gak menarik mendidik begini ngajar anak SJ saat itu kan saya belum bisa ya semoga ini bisa diterima materi saya santri blokagung itu saya didik salah satunya Mas Satip saya diberi Mas Satip untuk ngajar disini Mas Rizky yang perempuan belum ada banyak sih santri blokagung belajar di rumah lulus dari sini 3 bulan dan langsung menjadi entrepreneur dan sekarang Mas Satip sudah S2 juga Rizky juga S2 di dapat beasiswa di Jogja sambil berbisnis dari ilmu-ilmu saya dipraktekan dan masih banyak lagi santri blokagung yang lainnya ada yang berhasil ada yang gagal juga ada yang berhasil Mas Satip sama Mas Rizky itu berhasil dari mampu mengajari saya termasuk hari ini ada santri dari Jakarta jalan kaki ke Jember tempat saya untuk belajar karena apa dia S1 dan juga S2 dia diambil bisnisnya itu selalu gagal dulu tahun 2012 tolong bisnis kamu lakukan digitalisasi kamu harus online pelajari bisnis online lo gak bisa saya sudah kaya saya punya mobil punya rumah saya belum nikah saya punya mobil punya rumah usaha saya jalan toko saya banyak apa yang terjadi ternyata di era perkembangan digital toko pakaiannya di blok M jatuh kontrakan habis toko nya dijual kemudian pindah usaha jualan koordinir kaki 5 jatuh juga jualan kresek jualan stiker habis dihabiskan oleh jualan online sekarang ya maaf melarang habis uangnya ratusan juta mungkin karena tidak didigitalisasi bisnisnya hancur tidak hanya teman saya ini tapi tetangga kita di kampung-kampung kita itu banyak orang-orang ketua kita bahkan saudara kita itu yang tidak masuk di dunia ini hidupnya ngenes dijajah digital karena kejam pasarnya itu sangat kejam ketika kita tidak menguasai digital bisnis orang tua kita itu hanya sekedar buruk saya sangat ketika kemarin ngajar di Soekorjo ya sangat terinyuh S2 saja masih pengungguran luar biasa banyak S2 alumni Ibrahimi Soekorjo bahkan Matt Hali saya tanya hafal Al-Quran walaupun belum 30 juts hafal berapa Al-Quran berapa hafal 15 juts S2 IP-nya 3,8 dari pekerjaan sangat susah nah akhirnya dari situ saya kumpulkanlah santri-santri saya membentuk komitmen membentuk santri digital dan ustaz digital target saya seperti itu saya meninggalkan pekerjaan saya yang di perusahaan-perusahaan targetnya begini karena apa alumni santri kasian yang ahli balago ahli namusorof ahli tafsir ahli ilmu manteng dan banyak keahlian-keahlian yang luar biasa pulang ke rumah awin meninggalkan itu semua untuk mencari ekonomi karena hidupnya butuh makan bahkan perceraian di pengadilan Banyuang ini terbesar dan itu santri-santri semua orang-orang hebat orang kebanyakan sekali termasuk kakak saya kakak saya itu cerai gara-gara ekonomi alumni belum kagum juga pintar kakak saya bener-bener alfiah sampai sekarang itu masih banyak yang ngafal dan seterusnya saya tanya kitab hikamnya juga bagus tapi kenapa secara ekonomi susah nah ini saya terangkan disini kita akan membuat hafsafi'i nanti akan saya terangkan mahat imam malik jadi mulai sekarang yang menurut saya kita akan mahat imam shafi'i imam shafi'i betul ya nah perlu dikaji pelajaran dari imam malik seperti al-muwato hadisnya karena penjelasannya berbeda begitu juga tak sertasi imam hanafi dan seterusnya saya justru belajar dari tiga imam yang lainnya ini kalau kita mau alif kalau kita mau solek ya imam shafi'i tapi kalau kita kaya raya jangan imam shafi'i imam shafi'i maaf orang juhud orang miskin ya tapi alifnya gak bisa dihitung begitu kalau mau kaya raya belajar di imam malik yang punya kitab al-muwato dan lainnya imam malik itu miliarder luar biasa karena yang diacu adalah Abdurrahman bin Auf dan Usman bin Afan sementara imam shafi'i itu pernah datang menjadi guru imam shafi'i gurunya salah satunya imam malik imam malik juga berguru ke imam shafi'i walaupun anak kecil saat itu nah ini nanti akan saya kupas di materi saya ya bagaimana para santri membuka paradigma jangan kalau mau alif dan menjadi orang shafi'i tapi kalau kaya raya jangan 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 dianut hal soal kekayaan itu menggunakan masyarakat imam shafi'i jangan tapi kealiman keimanan dan kesolehan al-imanu antupinubillah wal-malik dan seterusnya silahkan imam shafi'i tapi kalau ingin hidup kaya kembali ke tiga masyarakat lainnya harus dikaji kalau ibadah saya menggunakan imam shafi'i tapi ketika bisnis tidak saya menggunakan imam malik saya buka kitab-kitab imam malik imam hanafi dan itu saya buka lain tiga imam lainnya nah materi hari ini saya terangkan strategi self-development pengembangan diri strategi pengembangan diri tentang personal branding yang didukung oleh public speaking saya akan menerangkan materi ini dengan bahasa yang sangat sederhana saya coba saya pilih-pilih bahasa saya dengan istilah-istilah yang mudah dipahami nama saya itu aslinya sebenarnya M. Imron karena saya di luar negeri nama Imron itu KTP-nya tidak boleh islami saat itu jadi saya ganti M. Imron pribadi nah disitu saya bisa keluar masuk di banyak negara karena saya bukan muslim lagi saat itu tapi sekarang sudah tidak masuk ke Cina muslim gak masalah ke Thailand ke banyak negara-negara di Korea Utara saat itu tidak bisa saya tidak bebas mengenang pendidikan saya belajar di Cina kan dapat beasiswa gratis disini kalau mau S2, S3 silahkan yang berbasis seperti itu bisa dilanjut di Jepang di Korea banyak beasiswa gratis ketik di website-website mereka nanti saya ajari caranya termasuk Mas Riki Abdif dan lain-lainnya itu silahkan karya harus menempuh di luar negeri mumpung umur belum 30 saya sarankan baik pria atau wanita banyak sekali beasiswa-website di internasional S2 dan S3 maupun shortcut seperti jalur saya mengambil doktoral klausus dan seterusnya banyak sekali umur 35-35 saya tinggalkan saya rela kembali ke kampung untuk mengembangkan usaha berbasis UMKM yaitu handicraft nah coba nah materi ini personal branding itu seperti ini ini personal branding yang saya lakukan ini kurikulum strategi ya self-development personal branding di usaha saya jadi seseorang kalau sudah memiliki personal branding uang itu datang sendiri semuanya datang sendiri sepertinya rejeki itu sulah susah ditolak yang datang sendiri ketika personal branding sudah dibangun dan perlu dipahami bahwa personal branding itu bukan kenulit bukan ilmu pengetahuan tapi skill empiris keterampilan dan pengalaman itu personal branding jangan diakui personal branding itu merupakan ilmu pengetahuan jangan pernah ilmu pengetahuan itu menurut saya hanya dua Al-Quran dan Hadis itu saja di luar itu bukan ilmu pengetahuan ini beda kan jangan anda terima ilmu pengetahuan itu hanya Al-Quran dan Hadis sisanya tidak sisanya adalah skill umpama belajar ilmu tentang fisika itu bukan ilmu pengetahuan tapi sampah daripada skill empiris dan penulis jadi sampah outputnya dan itu selalu berubah-rubah dan bisa dirubah tetapi Al-Quran dan Hadis itu baru ilmu pengetahuan yang murni karena tidak bisa dirubah sifatnya begitu nah ketika ilmu pengetahuan yang selain Al-Quran dan Hadis ini mindset ya cara berpikir kalau mau kaya jangan pernah itu dipahami tidak bisa dirubah paham ya ilmu pengetahuan yang asli hanya Al-Quran dan Hadis karena tidak bisa dirubah apapun bentuknya tidak bisa di luar itu bukan ilmu pengetahuan mengapa? karena bisa berubah dan bisa dirubah bisa diuji dan bisa dihapus bahkan bisa dicabut tentang ilmu pengetahuan itu apapun bentuknya entah bikin pesawat entah bikin pertanian apapun bentuknya tidak abadi mengapa? karena itu adalah ilmu perubahan yang setiap saat berubah begitu juga ini personal branding itu bukan ilmu pengetahuan tetapi skill skill itu keterampilan empiris itu pengalaman maka ketika dikelola maka akan mendapatkan menghasilkan hipotesa-hipotesa dugaan-dugaan dari hasil penelitian bisa dipahami? ya pada saat kita melakukan personal branding yang berdasarkan dari sain dari ilmu pengetahuan kemudian kita hipotesa sendiri nah ini yang saya harapkan semua orang milenial terutama mampu menghipotesa mampu mereset mampu men-skill up mampu meng-empiriskan apa-apa yang dibaca dan diketahuinya bahkan dari Al-Quran dan Hadis itu kita kaji kita ciptakan ilmu pengetahuan ilmu pengetahuan baru saat ini kemarin di China eh di Thailand saya mengkaji surat Al-An'am ayat 99 ada yang hafal ada Al-An'am ayat 99 ada siapa yang pasti Al-An'am 99 99 atau 9 yang artinya begini Allah menurun dari ayat itu saya membuat riset saya menemukan probiotik dan seterusnya menurunkan hujan dari langit ini tafsir Imam Malik saya ambil dari tafsirnya Imam Malik tapi Allah menurunkan hujan dari langit kemudian tanah yang dikasih hujan tadi tumbuhlah bibit subur dengan suburnya berarti sampai sini terjadi dua proses kimia dua ilmu pengetahuan yang besar hujan pertanyaannya adalah mengapa hujan ini dibuat oleh Allah ternyata sumbernya hujan dari bumi terjadilah proses kimia melahirkan ilmu kimia pertama kemudian hujan turun ke bumi di antara tengah-tengah dari hujan dari kembun yang kemudian menjadi tes-tes terjadi proses probiotik sehingga mampu menyuburkan tanah dan dari tanah itu terjadi proses fermentasi alam paham? ini mamalik cara menafsirkan ayat itu begitu beda kan? jalannya berbeda gak begitu kemudian dari tanah yang tubuh biji-bijian terjadilah proses biologi mengapa kacang tumbuh kacang kacang tidak tumbuh gedilai nah disini ada ayat lain dari Al-Quran yang dikaji ini caranya saya mengkaji ini ternyata seandainya Allah menafsirkan kacang tumbuh gedilai bisa maka? bisa karena Allah bebas Allah boleh sombong boleh apapun bergeda suka-suka lah Allah tetapi Allah juga ternyata taat pada hukumnya sendiri ternyata Allah gak sepenuh-penuh Allah taat sama firmannya sendiri ini penting ternyata Tuhan kita itu sangat-sangat bisa dipercaya sangat-sangat mutlak omongannya tidak pernah pelan-pelan tidak seperti kita berubah-rubah bahwa namanya padi akan tumbuh padi delai tumbuh gedilai kemudian anak sapi tidak pernah melahirkan punyit ya gak pernah kan? nah ini artinya bukan berarti padi tidak busuk tumbuh gedilai bisa sapi melahirkan punyit bisa mengapa? karena Allah sudah tidak mengingkari disini yang boleh mengingkari hanya manusia paham? paham? paham ya? maksud saya paham? Allah tidak pernah mengingkari yang namanya sapi lahir dari sapi itu Allah mendatang begitu yang berarti ayat disini artinya yang boleh mengingkari manusia sapi melahirkan gajah manusia itu yang boleh tapi karena manusia menghendaki cara berpikirnya ini maka Allah mengkabulkan juga keinginan manusia itu paham maksud saya? nah itu artinya cara mengkaji sebuah ayat ini ayat entrepreneur diartikan entrepreneur begitu saya ngajinya di imam malik kitab-kitab imam malik cara mengkajinya seperti itu begitu juga personal branding personal branding apa artinya? ada yang tahu? coba salah satu coba salah satu ngacung arti personal branding itu apa? coba suka-suka lah yang depan ini ya apa orang yang memiliki nama dan memiliki skill yang sudah terkenal boleh juga lainnya sebelahnya juga apa? sudah lah apa yang dikatakan bebas coba apa personal branding? ya jadi intinya apa? personal branding orang yang memiliki kelebihan sekarang saya balik personal brandingmu apa? ya kamu memiliki personal branding apa? menurut kamu yang kuat service? hardware atau software? ya bagus jadi personal branding artinya terserah anda dan saya mengartikan suka-suka lu ya betul personal branding adalah sebuah kebodohan yang saya manajemeni sehingga melaku saya jual boleh? paham? personal branding adalah kebodohan ketololong kejelekan wajah saya dan kegemuan kekurusan bahkan mata saya yang minus saya tidak miliki ilmu pengetahuan yang saya manajemen dan kemudian saya menjadi terkenal dan menguntungkan uang itu personal branding paham? suka-suka lu ngertikan jadi kunci personal branding adalah mampu membranding kelemahan atau kelebihan di dalam diri kita sehingga menghasilkan bermanfaat bagi orang lain bagi diri kita bagi lingkungan bagi alam semesta rahmatan nil alamin itu personal branding kelemahan santri dari imam shafi'i itu ketika alim tidak mau mensiarkan kealimannya itu kelemahannya kenapa? takut ujuk takut sum'ah takut sombong itu kan? itu kelemahan yang jadi masalah adalah sebenarnya tidak alim tidak tahu apa-apa menggunakan tiga ini maka imam malik benci betul ya? imam malik itu benci sekali orang alim tidak mensiarkan kealimannya padahal rasulullah sampai nabi adam sampai rasulullah itu selalu menunjukkan kealimannya bahwa dia nabi bahwa dia rasul bahwa dia dan seterusnya ya paham maksud saya? nah mari kita tunjukkan kealiman kita walaupun hanya afal surat al-fatihah dan tafsirnya itu tunjukkan bahwa kita alim disitu harus berani menunjukkan jangan takut sum'ah jangan takut sombong jangan takut itu jangan ditutupin itu ini yang membelenggu kita saudara-saudara kita para santri itu top-top hebat-hebat sangat top lah sangat hebat santri luar biasa di semua pondok lah di Lirboyon di Tepu Irim sebenarnya luar biasa kemampuannya skill-nya luar biasa tetapi tidak pernah melakukan personal branding tidak pernah menyiarkan bahwa dia itu alim tidak pernah diwujudkan itu sehingga sampai mati termasuk kakak saya kakak saya itu ngaji kita sampai sekarang bagus saya kalah ngaji tafsir jalal itu bagus lah sangat bagus tetapi tidak pernah mensiarkan itu tidak pernah melakukan personal branding tentang kealimannya termasuk bapak saya bapak saya itu ngaji hikam luar biasa sangat senang tetapi ya bapak saya begitu tetap jadi orang miskin tetap orang kampung ya tidak ngajar ya tiap hari di sawah di sawah dan ya tidak menguntungkan uang dan sangat sangat juhut dan warat makan micin aja tidak mau makan ilmi tidak mau aram dan seterusnya bapak saya itu naik motor tidak bisa apalagi nyupir naik beda kalau tidak pernah pakai sandal dan seterusnya sangat-sangat orang kampung sangat-sangat orang kampung sangat-sangat orang kampung tetapi tak hormati kejujur keilmuannya kejujutannya dan menjaga itu luar biasa sampai meninggal pun bilang sama saya jangan seperti bapak yang mengajari kamu juhut umur kamu masih panjang anak kamu ajari seperti imam malik yang selalu mensiarkan dan seterusnya jadi berjuang ke Allah dengan kekayaannya bukan kejuhutannya karena ini yang akan menegakkan siar islam karena bapak saya begitu sebelum meninggal maka saya turutin saya turutin itu nah itu personal branding maka saya mampu melakukan sebuah personal branding segitu banyak dari saya sendiri saya menciptakan marifat bisnis saya menciptakan indah handicraft saya menciptakan revolusi digital dari sini personal branding saya tinggalkan lagi saya mengabdi DNU saya sebagai ketua LPNU saya mengabdi lagi di santri saya menjadi ketua asosiasi santri youtuber indonesia saya menjadi anggota MUI dan banyak lagi dan banyak lagi saya menjadi staff ahli dari menterian dan seterusnya saya menjadi anggota Ailo Internasional dan banyak lagi saya melakukan personal branding dengan pengetahuan yang saya miliki paham maksud saya harus menciarkan hilangkan kalau menurut Gus Bahar kita riak sedikit atau suma sedikit gak apa-apa demi menyiarkan kealiman kita kepada tetangga kepada siapapun bahkan saya ini seluruh santri yang lulus dari pondok ayo bikin pondok ya yang lulus dari pondok saya sarankan kalau belajar kamu langsung bikin yayasan bikin pondok pesantren walaupun santrinya hanya satu pondoknya ya di rumahmu jadikan yayasan jadikan pondok ajarilah walaupun itu geladangan apa yang mau ketahui ajari dia semampu kamu itu cara saya musola musola kecil ustad-ustad di pondok-pondok kecil ayo dirikan pondok pesantren dirikan pondok pesantren walaupun santri kamu cuma dua tiga bahkan satu itu cara saya Islam harus bergerak dengan begitu ini gerakan saya yang sebentuk namanya ustad digital dalam kategori ustad digital seperti itu jangan takut caranya mencari uang dan seterusnya maka saya membangun personal branding seperti ini bisa dibaca sendiri materinya rumah marketplace rumah konten kreator rumah galeri rumah produksi wisata craft dan seterusnya banyak sekali saya membangun personal branding seperti itu bagaimana caranya next one ini penting personal branding harus mengacu kepada empat hal ini silahkan ilmunya personal branding enggak ya tidak harus alim kebodohan di era digital itu kebodohan ketidakmampuan kelemahan itu menjadi kekuatan yang sangat bagus ketika di manajemen personal branding itu sangat erat dan dibutuhkan empat kebutuhan SDM era digital untuk membangun personal branding di dalam diri kita kita harus menjadi SDM yang siap kerja siap kerja artinya ditaruh di tempat pekerjaan yang sesuai kita kita siap dan bisa jangan sampai lulus santri lulus dari pondok gak siap kerja ngajar gak siap pekerja juga tidak siap nah jangan kenapa itu terjadi karena kita mindir karena kita menutup keilmuan kita ilmuan kita aduh di kampung ini orangnya pinter-pinter sekali banyak orang kita mindir tidak berani mengajar tidak berani mengajar saya katakan silahkan ketika pulang kampung mengajar entah itu yang diajari teman yang tidak mondok atau pastaranya anak disabel yang tidak bisa baca alibat kita ajari kita menunjukkan ke alimannya untung-untung kalau yang sudah paham umpama ilmu mantik ya ngajarilah teman kita bagaimana cara melakukan public speaking dengan ilmu mantik ini diajar ilmu mantik ya nah itu bisa dipakai ilmu mantik kesana atau ilmu balagoh ilmu balagoh pribahasa yang bagus dan seterusnya kita gunakan atau ilmu nahmusorof bagaimana itu dijalankan di dalam bisnis yang bisa saya kemarin mengajar nahmusorof bisnis saya mengajar nama di pondok ya tadi di lumajak itu tahfit namanya tahfit marketing aneh kan saya mengajar tahfit marketing di malaysia kemarin saya mengajar al hikam bisnis ngaji al hikam bisnis ya al hikam contoh ngaji ngaji bisnis al fatihah ini ngaji saya ngaji saya bismillah bi kelawan bi menyebut ismi Allah siapa yang disebut Allah menyebutnya apa dengan bi siapa bi itu ya ini contoh bi adalah jad saya pribadi saya sebagai makhluk Allah berarti Allah ada di kolbu kita menepati ruangan kita siapa isim Allah kenapa Allah terkenal itu cara ngaji saya Allah terkenal ternyata lillahi bismillah rohman kan mengerani wong alam tapi rohim kan menyayangi oh ternyata Allah karena kasih sayang ini maka saya harus seperti Allah seperti itu apa yang saya lakukan saya harus bekerja saya harus menuntun saya harus membuat saya harus melakukan personal branding maka saya bisa rahman dan rahim begitu ya dan seterusnya itu cara ngaji salah satunya begitu ya itu saya artikan seperti itu ketika melakukan ini contoh yang mama saya tahunya aja bismillah aja penekanan dimana berarti di di baknya baknya dimana di titik titik itulah awal gerakan dan kita gak boleh salah memulai bisnis memulai apapun dan seterusnya itu gak boleh salah karena di awalnya di titik di kekuatan disitu kita bangun di kolbu kita benar-benar masuk ke dalam pikiran kita pikiran masuk ke kolbu dan terjemahkan oleh tangan dan perilaku kita untuk bekerja bekerjanya karena apa untuk karena Allah lagi dan seterusnya begitu kita putar ke sana ini ngaji yang di Malaysia begitu di bodok-bodok Imam Malik di Malaysia banyak seperti itu juga cara aja ngaji mama ngaji al-hikam hikam yang berapa itu mengatakan sesungguhnya takdir sesungguhnya niatmu dan keinginanmu itu tidak akan mampu menembus takdirnya Allah nah kajiannya kalau di iman syafi'i diartikan bahwa sudah lah Allah kalau sudah mentakdirkan kamu miskin ya miskin sudah gak usah neko-neko kamu berbuat apa adanya saja silahkan kalau takdirmu miskin ya miskin gak bisa gak gak bisa ya karena sudah tertulis di rumah sudah lah kita apa adanya jalan kalau semua kiai mengajarkan begitu akan badul tujuannya kan untuk hidup ya untuk bermasyarakat butuh ekonomi butuh makan kalau diartikan seperti itu ikhna atalya menurut saya menangis itu di surga ya sangat menyayangkan kalau hanya ditaksirkan begitu tetapi saya pahami dari Imam Malik mengatakan sesungguhnya keinginanmu tidak bisa menembus takdirnya Allah artinya keinginanmu itu jadikan seperti takdirnya Allah begitu yang kekuatannya seperti itu yang mampu melakukan pun fayah pun bagaimana keinginan kita bisa menyamai takdirnya Allah yang ditentukan kita harus berbuat dan berbuat banyak sehingga keinginan kita itu sekuat takdirnya Allah beda kan cara memananya ya sangat berbeda cara memananya ketika engkau sudah menyamai takdirnya insyaallah Allah akan pun fayah pun begitu dengan dua takdir yang berbeda maka keinginanmu itu tidak bisa menyamai tapi kalau kamu berbuat semaksimal mungkin dan kamu keinginan yang sangat kuat maka keinginanmu se-level takdirnya maka terjadi takdir Allah mengendaki seperti itu nah ini tajian bisnisnya semangatnya ke sana itu maka harus siap bekerja salah satunya siap kerja yang kedua SDM siap usaha tadi sudah silahkan siap kerja dan siap usaha ya tadi itu menggambarkan kemampuan nah ini yang penting setelah itu kita SDM yang seti leadership digital karena era nya kan sekarang digital jadi harus menjadi sumber daya manusia yang memiliki keterampilan yang mampu dirinya itu memimpin keterampilannya tadi diumpama saya mampu mendesain punya keterampilan anda di rumah membuat seperti ini makanan seperti ini berbagai macam makanan didesain sedemikian rupa ya maaf sampai lekuk-lekuknya tidak ada ya cara mendesain maka ketika ini di upload disajikan di Pinterest di Supi dan seterusnya maka akan dilirik perhotelan ya oh orang ini mampu melakukan sebuah packaging desain yang bagus tanpa kerut-kerut seperti ini tanpa kerut-kerut seperti ini mengapa? karena memiliki skill yang dilengasikan sehingga memiliki nilai jual ini siapa yang merekuti tidak boleh jadi harus presisi seakan-akan sampai orang tertipu loh ada plastiknya itu baru hebat artinya mampu menesekil SDM yang mampu menesekil dirinya itu diladersipkan dipimpin dengan apa memimpinnya dengan di era digital dipimpinlah dirinya ketampilannya tadi itu sebaik mungkin dengan empiris dengan pengalaman-pengalaman membaca maka bukan ilmu pengetahuan paham ya seperti ini tadi benar kalian ahli penutup seperti ini tanpa kelihatan sampai saya tertipu loh ada plastiknya itu baru top baru hebat baru top dilihat saya sering di hotel dimana ada plastiknya ternyata yang seterusnya itu butuh keahlian butuh penguasaan bagaimana udara dan seterusnya bagaimana kualitas plastiknya dan seterusnya bagaimana sehingga terjadi seperti ruang hampa maka kalau ini terkejap udara yang seharusnya nanti sore basi bisa hanya mendesain begini ini ketika kita memiliki keterampilan begini di upload di supi kalian live streaming di tiktok dimana sudah memiliki nilai jual keterampilan yang harganya kalah S2 S2 S3 kalah walaupun SD tapi memiliki keterampilan begini itu lebih hebat paham ya karena itu SDM yang mampu masak jil dirinya dan memimpin yang terpenting apa keterampilan itu wajib dipimpin diladershipkan siapa yang memimpin yang memimpin adalah empiris dan kenulit empiris dan kenulit akan bangkit akan dipimpin oleh siapa B tadi dengan nama Allah itu ya saya selalu memimpin apapun yang saya lakukan bahwa saya leadership saya skill saya cara berpikir saya harus dipimpin dengan B tadi dengan nama Allah itu cara saya maka ketika bekerja saya sering mengajarkan ketika mulut berbicara mulut berbicara tangan bekerja ada dua pekerjaan yang harus dilakukan apa pikiran selalu berpikir hati selalu berjikir silahkan lakukan satu minggu maka anda akan memiliki personal branding yang tidak pernah anda bayangkan tidak usah istihara tidak usah sholat dan ini betul demi Allah betul satu minggu anda bangun bangun tidur jam 10 bangun jam 6 jam 6 sampai jam 10 ketika anda berbicara belajar tangan kita bekerja tangan kita membaca pikiran ini harus selalu berpikir tentang apa yang kita hadapi kalau saya hari ini berpikir menghadapi caranya mendesain ini pikiran saya berpikir ini bagaimana ini saya buat yang terbaik di dunia seakan-akan tidak ada yang ya tidak ada yang menyanyi lagi caranya hanya satu melibatkan Allah memberikan caranya yaitu kita pandil pada saat seperti itu hati kita berjikir pada Allah ya Allah kadang-kadang saya sering ya Allah udah ngerti caranya coba ya Allah hatiku bukaan pikiran bukantin ya caranya aku bisa mengatasi ini itu sering saya lakukan ya Allah gunakanlah tolong ya Allah bantu saya benar itu benar terjadi ya Allah pikiran saya yang bodoh ini buang hati saya yang kotor ini buang kasih cara berpikirmu dan cara berkehendakmu agar saya bisa melakukan ini saya pikir bisa syaratnya apa satu minggu dilatih ini cara saya saya dapat ijazah dari Mbak Safa saya buka rahasianya saya sejak kecil itu makanya tidak seru Kak Maji karena saya sejak kecil sudah belajar bala mantik mendengarkan mendengarkan umur 6 tahun maka yang terjadi apa ketika saya mengajari kitab awal saya tolak tidak menarik awal saya tertarik pada kitab Al-Hikam ternyata ternyata ini orang hebat aku kenal Allah karena semua kitab bahasa Allah tidak hebat ternyata masih mengagumkan Allah aku tak belajar ini bapak bingung sepertanyaan begitu tak kenal guru bapak kenal Allah maka saya diajak ke blok agung basahbaat di rumah duduk yang dulu itu tidak tahu dimana lupa sudah berubah semua ada kursi tua kursi panjang ruangannya luas kursinya kursi tua saya itu penemui basahbaat bapak saya ngobrol masih ketumur 7 tahun itu duduk di kursi saya berdiri bah aku diajak dicak merini orang jawa saya kesal bah aku mau dicak bapak kurini jadi saya main konconnya Allah coba aku kenal Allah ayo kenal Allah aku ingin apa aku murah Allah ini aku ngaji kita apa yang pintar yang hebat Allah tidak mana imam nawawi imam shafiq yang hafal Al-Quran dan kemudian cik cilik apal al-muwato dan selanjutnya berarti yang hebat Allah aku ingin kenal Allah Allah jawabannya mbak sahabat apa orang ini tak kenal Allah kau balik umur setahun awak kenal Allah ingat dipegang kepala saya tidak dibacakan apa tunggu sampai umur setahun insya Allah ketemu Allah dan kenal Allah nah sejak itu saya tidak bantah lagi orang tua saya dan saya percaya itu benar percaya betul sangat percaya betul tapi dampaknya apa saya modok kemana-mana pindah-pindah ya itu tadi bosan amsilati begitu saja baik kemudian kemudian belajar berbagi kita ah hisinya karena sejak kecil sudah saya dengarkan saya murni 5 tahun 6 tahun di pondok di masjid itu mendengarkan kelingah saya itu semuanya saya dengar kitab-kitab seperti hafal bahkan hikam saya akhirnya tidak menarik sehingga pencarian saya saya harus mencari Allah ini yang hebat tidak ada lagi itu 6 tahun saya tidak tertarik belajar dan seterusnya sampai saya mohon doi makanya menumbang tidur tidak pernah modok tidak menarik semua itu yang menyebabkan salah asuhan tidak kecil salah asuhan salah mendengarkan bukan mahkominya tapi saya dengarkan salahnya tidur di pondok makanya di pondok sekarang tidak boleh dulu masih kecil anak kecil di pondok faktor dari itulah saya melatih kemampuan itu saya terapkan setelah saya pulang dari China saya terapkan saya menjalani bisnis gagal semua gagal bisnis ini gagal bisa orang ahli orang pintar ahli bisnis kenapa gagal saya kegagalan di sini di skill skill tanda itu tidak saya leadership dan kemudian tidak tidak saya pimpin keterampilan saya tadi maka saya kembali ke ingat bahasa maknohi untuk membangkitkan ilmu pengetahuan tadi itu harus dengan Allah 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 dilibatkan di situ karena kegagalan saya kebodohan saya ketidakmampuan saya itu tetap yang menakjirkan dan yang membuat Allah mengapa Allah tidak saya libatkan di dalam kebodohan saya kegagalan saya semua apapun yang terjadi Allah saya libatkan maksudnya Allah dengan begitu saya tidak pernah gagal lagi kalau saya gagal berarti Allah gagal juga tidak maka saya tidak ingin gagal itu akhirnya saya temukan sejak itu usaha saya saya kasih rama makrifat bisnis di dalam berbisnis kita harus melibatkan Allah dan Allah dilibatkan di dalam bisnis kita caranya apa semaksimal mungkin semampu kita sepanjang mata kita mata kita terbuka hati ini harus menyebut Allah ingat tidak bahkan kita harus berdiskusi kepada Allah ketika kita tidak menemukan sebuah permasalahan bahkan saya tidak punya uang saya pernah loh tidak punya uang sama sekali minta ke Allah dikasih dikasihnya secara instan sering sekali saya lakukan saya naik mobil dari Padang ke Bukit Tinggi bensin itu habis uang juga habis mau beli bensin tidak ada wah ini pusing gak ada uang kalau saya gak kenal itu saya ambil itu ambil air saya berdikip saya melupakan semuanya saya lupakan saya jikir sepanjang mata sebelum bensin habis saya sebut terus sudah saya lupakan semua eh ternyata tanpa disadari karena itu malam tiba-tiba saya sudah sampai pekan baru ya Allah kok sampai pekan baru bensin gak habis padahal logikanya Padang pekan baru itu dari maghrib ke subuh bensin tinggal satu strip dan sampai pekan baru bensin tetap satu strip disini saya percaya sampai sekarang bahwa Allah ada dan mampu apa yang kita minta itu dikabulkan demi Allah dan sampai sekarang saya punikin yakinan itu sangat kuat bahwa Allah akan mengkabulkan semua keinginan kita kalau kita yakin seratus persen dan kita tidak sangsi tidak meragukan Allah maka yang terhebat adalah ketika di era digital apalagi kemudian di era digital Allah itu kan punya malaikat ya menurut adik-adik malaikat yang terhebat itu siapa yang paling pinter siapa 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 benar seratus persen betul menurut saya malaikat yang terhebat itu Jibril lawannya Jibril adalah Azazin Azazin itu dulunya sejenis malaikat kecerdasannya mirip dengan Jibril dikasih rahasianya Allah yang luar biasa ternyata saya mengkaji belajar apa ilmunya Jibril di Imam Shafi'i hampir tidak para setemukan benar ada ada kita di Imam Shafi'i yang menerankan tentang rahasia di Jibril tidak ada tapi di Al-Muato ada di hadis-hadis Al-Muato itu kan kitipan apa itu kumpulan ribuan hadis di dalam Tafsir Al-Muato dijelaskan bahwa Jibril itu adalah dibuat dari cahaya untuk mengorai Jibril maka kita harus menggunakan cahaya ada dua cahaya yang mampu mengorai Jibril pertama cahaya kolbu dari berjikir dari kesalahan dan dari kealiman sehingga melahirkan sebuah cahaya keimanan maka kita akan nyambung ke Jibril kemudian di era digital Jibril itu tidak usah dipelajari seperti itu tapi Jibril sudah reinkarnasi kepada digital orang tidak berpendapat itu saya berpendapat jadi digital itu adalah reinkarnasi atau sebagian kecil daripada cilmaan dari kenulit dan empirisnya Jibril mengapa digital itu adalah cahaya digital itu terjadi karena rangkaian rangkaian cahaya yang kemampuannya sama dengan Jibril kalau Jibril turun dari langit ke bumi mungkin sekian detik sekian sangat cepat sama ketika saya telpon teman saya di Amerika hari ini juga langsung nyambung kekuatan digital sama kan ternyata telpon saya ke Amerika dengan kekuatan digital kekuatan cahaya yang masih menggunakan bluetooth versi 5 sampai ke Amerika tidak sampai 1 detik bahkan 2 atau 3 titik lebih lambat dikit kalau Jibril 1 detik mungkin ke Amerika sekitar 3-4 titik baru nyambung kenapa? karena bluetooth 5 setelah di analitik kemampuan Jibril itu adalah 100% sehingga bluetooth 100 bayangkan dunia ini kalau dikendalikan bluetooth versi 100 apa yang terjadi? ya paham? ada kesamaan bahkan sekarang bluetooth versi 5 masih ya bluetooth versi 6 akan melahirkan pesawat generasi 6 maka sekarang pesawat Sukhoi 35 itu generasi kelima Amerika F-35 sama generasi kelima ketika muncul bluetooth ke-6 terjadilah pesawat generasi ke-6 yang mampu terbang dari bumi langsung ke antariksa ya generasi ke-6 ternyata sama dengan kekuatan bluetooth yang sekian mampu ke antariksa walaupun masanya 1 x 7 hari kalau Jibril kan sekejap dari lanet langsung ke bumi karena bluetoothnya 100 ya paham? nah ini betul di ilmu IOT di ilmu IOT internet of thing tau internet of thing ya? belum tau ya? saya terangkan nanti dikaji lagi tanya sama dosennya sama internet of thing internet ya internet of itu bagian thing itu apa pikiran? artinya apa? internet of thing adalah pikiran kita masuk di internet dan internet masuk di pikiran kita paham? nah ini kan karangan dari Yahudi dan komunis ya sebenarnya ini dikaji dari kitab-kitab ilmu cahaya dari berbagai kitab-kitab keislaman yang mengkaji tentang kehebatan malaikat Jibril yang mampu mengisrokan dari bumi ke langit ya itu nyata dengan kekuatan bluetooth karena bluetoothnya Jibril adalah 100 ya wajirlah dari bumi ini diakui sekarang orang komunis yang disana mengakui isro mirot itu betul 100% karena kalau yang membawa Jibril dengan kekuatan cahaya dan itu kesempurnaan Jibril bluetoothnya versi 100 sekarang bluetooth ini versi 6 versi 5 dengan versi 6 pesawat dari bumi sampai ke antariksa mampu dalam 7 hari nanti di versi 7 baru 1x24 jam pesawat dari bumi langsung masuk antariksa nah ini logikanya dari sinilah salah satu salah satu yang melahirkan ilmu cahaya tadi itu harus dikaji bahwa digital itu bagian daripada ilmu cahaya ternyata sudah ada sebelum teknologi ada itu karena generasi kepintaran Jibril tadi yang dianalisakan disana untuk mengkaji digital secara sempurna kita harus memahami ini pertama sekarang ini sudah revolusi digital perubahan digital yang sangat luar biasa saya terangkat tadi kemudian zona digital sekarang ini kita itu di era digital tidak bisa ditinggalkan santri apapun sudah di era digital tidak bisa tidak bisa ini kenisayaan suka dan suka atau tidak ya sudah lah ini zamannya begitu kemudian digital sebagai habit dimanapun siapapun penghasilan terbaik ya digital tidak bisa tidak bisa tidak bisa maka sebagai santri yang tidak diajarkan digital harus berbangga benar caranya begini enggak boleh pegang hape santrian ya enggak megang hape anak SMA di luar megang hape secara digital kan pintaran mereka secara akal paham nah maka santri-santri ini harus menggunakan ilmu malaikat loh iya kalau enggak kalian belum enggak pegang hape kalah sama anak SMA yang jurusan TI informatika itu ya mereka tidak diajari ilmu malaikat nah kalian memiliki ilmu malaikat ya rahasianya disini satu tadi saya buka rahasia malaikat itu di B tadi itu silahkan menurut saya pasti demi Allah mulai hari ini santri yang hatinya nyambung B dengan Allah dan Allah dan seterusnya lakukan semaksimal mungkin yakin orang yang ahli digital di luar kekalah bayangkan seumur saya sudah hampir 60 saya bukan lulusan IT digital tidak paham digital per hari ini 100 bahasa pemerugaman bahkan Al-Quran bisa saya jadikan CMS bahasa pemerugaman saya dengan Linux dan seterusnya bahkan ayat-ayat Al-Quran huruf-huruf di jaiyah itu saya buat penulisan bahasa pemerugaman itu Arab pegon Arab pegon tau kan kita ngajikan Arab pegon bahasa Indonesia bahasa Jawa tapi putusannya Arab dengan Arab pegon itu itu mampu CMS semua diganti bisa tetapi dengan autodidak cahaya Allah tadi itu ya Allah ini sepaksa kasih begitu ya Allah bagaimana Yahudi semua kamu kasih ilmu Sandi Morse pemurgaman semua Sandi Morse tidak menarik ya Allah kau tidak adil coba bagaimana agar Sandi Morse ini kita ganti huruf-huruf jaiyah dan digital ini kan sudah kamu ajarkan jibril yang hebat tolonglah huruf-huruf jaiyah ini karena di dalam alep alafat Allah alafatnya itu seribu malaikat seribu malaikat alamnya jutaan malaikat dan begitu kan dan seterusnya nah itu kan malaikat banyak sekarang saya gunakan saya sebut Allah Allah di dalam hati saya tolong malaikat yang mengawal alafat Allah itu menggantikan cara berpikir saya agar cara berpikir saya mampu menerapkan huruf jaiyah di dalam bahasa CMS ini benar saya gak pernah kursus gak pernah kuliah saya koding saya otak antik dengan saya sebut itu terus dengan solawat saya sebut ternyata pikiran saya diganti oleh pikiran Allah sebisa benar saya full autodidak 100% cara berpikir saya ekstrim benar saya yakin 100% karena bensin saya yang habis saya sebut Allah saya lupakan semua dikasih sama Allah sampai tempat disitu saya seyakin-yakinnya tidak bisa tidak percaya kepada Allah seyakin-yakinnya tidak ada lagi pasti sampai saya tidak butuh masuk surga masuk neraka tidak seperti yang yang begitu betul di doa saya yang yang masuk surga terlalu enak merok pernah sahadat pernah masuk surga tapi yang yang terlalu enak karena panas tidak kuat benar doa saya begitu juga doa saya ya Allah aku tidak butuh pahala apa saya tidak butuh pahala ya Allah sehingga saya hampir tidak pernah berdoa tidak butuh pahala salat tidak butuh tidak butuh pahala aku tidak butuh pahala miskin tidak butuh tidak butuh pahala aku mati tidak butuh tidak butuh pahala tidak menelamatkan aku tapi pasti selamat walaupun tanpa pahala itu cara saya dan sampai sekarang akhirnya saya tidak pernah berdoa maaf karena berdoa semakin berdoa itu ya maaf memaksa Allah untuk menuruti hawa nafsu saya benar sehingga dari situlah doa kita tidak terkabun ini jangan diikuti ya kesalahan saya jangan diikuti berdasarkan kealiman Anda ternyata teman saya yang hafal Al-Quran buhori muslim hafal ini ternyata dia doanya itu memaksa Allah untuk mengkabulkan hawa nafsunya agar dia punya rezeki banyak mampu menghidupkan itu kan memaksa untuk kepentingan nafsunya untuk bukan kepentingan Allah tidak akan begitu subhanallah itu iya jangan Allah jangan kau paksa karena rencana Allah menurut saya lebih hebat daripada rencana tidak usah dipaksalah Allah ini caranya ya Allah takdirmu yang terbaik diberikan kepada saya yang terjelek jangan diberikan kepada saya saya percaya engkau tidak pernah takdirkan saya jelek karena engkau bukan orang jelek engkau makhluk Tuhan yang hebat yang luar biasa mengapa saya takdirkan jelek mengapa saya kamu takdirkan miskin tidak ada gunanya ya Allah karena engkau kaya raya luar biasa aku takdirkan kaya raya seperti engkau tapi gak usah doa Allah Allah hati kita begitu dari kenyamanan ini hari ini saya gak pernah berdoa kecuali saya lewat jalan Allah orang itu udah penjawab kasih yang banyak lah jangan dimiskin masa engkau akan besokun bayapun aja langsung kaya sudah akhirnya saya latih begitu ada kucing tengkar ya Allah kucing kau tengkar pisang lah ya Allah kau akan bikin tengkar itu ini contoh ya jangan diikutin dan seterusnya sehingga saya hampir sampai hari ini lupa berdoa dampak dari perilaku saya ini saya sebut kesolehan yang saya promosikan perkara saya gak dapat pahala karena saya umumkan gak masalah saya gak butuh pahala kan gak butuh pahala ini artinya irodahnya Allah itu bersama cara berpikir dan kolbu kita kalau menyatu sama dengan digital tadi keterampilan yang di leadership otomatis akan menghasilkan output itu yang disebut kunfayakun nama amurhu diberitakan keterampilan tadi maka terjadilah kunfayakun jadi kunfayakun itu sebuah refleksi penyatuan pikiran sama kolbu yang menjadi keterampilan maka terjadilah kunfayakun jangan pernah kunfayakun terjadi kalau otak kolbu dan perilaku tidak menyatu tidak akan pernah terjadi doa kita juga tidak pernah dikabulkan ini mamalik yang saya pelajari di Malaysia menjarkan begitu percuma engkau berdoa kalau hanya memperkosa Allah memaksa Allah menuruti hawa nafsmu dan memaksa Allah untuk kamu kaya raya karena dirimu sendiri ya maka doa kita gak dikabulkan benar benar doa kita ada di memaksa Allah atau gak eh gak memaksa kan Allah kasih reciku yang banyak ya Allah ya Allah kasih jodoh yang ganteng yang kaya apa gitu kan dipaksa dipaksa dan seterusnya doa kita seribu kali ternyata seribu kali itu gak ter kabulkan apa apa doa saya karena memaksa Allah atau ini cara berpikir memang hafi saya berdoa lagi cara berpikir memang berbeda saya akan berdoa kalau saya mau menyatukan pikiran saya dan kolbu saya dan perilaku saya saya berdoa karena disitulah doa saya akan tergabul maka ayat benar adanya di luar itu saya tidak akan berdoa kenapa karena saya akan mengingkari ayat itu ini ekstrim lagi ekstrim ini cara berpikir tidak akan berdoa dan seterus jawab kalau lain hafi ekstrim banyak ekstrimnya kadang-kadang saya lakukan tapi di dalam keduniaan saya melakukan termasuk melakukan sekali ini karena hafi saya pakai nah disitulah cara berpikir cara berpikir kadang mutajilah saya pakai teori dari mutajilah tapi bukan dibatah ya kita gunakan soal berbisnis boleh bahkan teori komunis itu kita pakai sekarang aja kita pakai teori komunis semua dalam berbisnis waktunya berapa sih naik coba naik selain ini tanya jawab coba ya silahkan bertanya sampai saya tidak bisa menjawab ketika tidak menjawab pasti akan dijawab karena saya tanya ke Allah pasti terjawab karena apa saya punya Allah yang saya tanya kembali ya Allah jawabannya apa masak gak bisa jawab ini kasih jawabannya Allah ya dan insya Allah dikasih sama Allah nah ini ya perubahan perilaku personal branding seperti ini nanti materi ini boleh di share jadi personal branding kalau kita tidak melakukan personal branding sementara alam semesta ini jaman ini sudah melakukan personal brandingnya alwaktu kita itu alwaktu kita itu sudah melakukan personal branding apa robotisasi dunia sudah dikendalikan robot kemudian drone bagaimana kecanggihan perang drone peranan drone dan seterusnya kemudian dilakukan xenon teknologi dokteran dan seterusnya sudah menggunakan personal brandingnya begitu hebat dengan teknologi kemudian internet of things saya sebut tadi bagaimana pikiran-pikiran orang hebat sudah masuk di internet dan pikiran orang-orang hebat pikirannya sudah di internetkan sehingga menjadi AE nah disini santri-santri tolong saran saya yang ahli apapun umpama ahli amsilati umpama afalan alfiah tolong didigitalisasi digitalisasi dan cari teman yang ahli tafsir mentafsirkannya dengan berbagai macam kajian ya alfiah itu ternyata bukan sekejar nadaman ilmu alat ya bukan sekedar itu tetapi di dalamnya itu banyak-banyak sekali rahasia bisnis yang luar biasa kalau menggunakan ilmunya Abdurrahman bin Auf dikaji dengan itu sangat banyak tapi kajiannya tentu bukan tapi menggunakan maliki alfiah itu ternyata unsur bisnis yang luar biasa Imam Nawawi mengarang benar nahusurnya Imam Nawawi ya siapa yang mengarang Imam siapa Nawusorof karangannya siapa siapa Ibu Malik ya Nawusorof siapa yang membuat Nawusorof siapa pengarangnya masa lupa siapa yang membuat Nawusorof siapa karangannya siapa Nawusorof nanti tanya sama Ustaz Kedih sama Ustaz Kedih tanya Nawusorof ini siapa yang buat ya tanyakan ya jadi orang alih Nawusorof itu bisa dilakukan digitalisasi bisa dimaknai lain kalau di skill up bukan hanya Nawusorof ya bukan hanya itu ternyata orang Tafit coba lihat di Youtube-Youtube ya itu dengan kelahian Tafitnya sudah dilakukan digital marketing menguntungkan uang sangat banyak ya sangat menguntungkan uang banyak dengan ilmu Tafitnya tadi itu karena kehebatan kemudian itu ekonomi digital sekarang di dunia perbankan semuanya itu kasir sudah gak ada CS customer service sudah dibuang akunting sudah gak pakai ya kenapa karena sudah menggunakan ekonomi digital yang berdasarkan fintech finansial dan teknologi kemudian Unicorn belum ditambah Unicorn Unicorn itu buruk tau iya kan buruk Unicorn tau artinya bahasa Inggris Unicorn ada meter bahasa Inggris apa saya meter bahasa Inggris apa artinya Unicorn apa artinya coba coba artinya Unicorn apa Unicorn itu ya buruk udah terbang itu kan gambarnya buruk ya bener Unicorn itu udah terbang buruk mengapa yang bikin digital itu orang-orang komunis orang Yahudi tapi mengapa dia kenal buruk dipakai di istilah Unicorn ya paham ternyata adanya buruk itu diakui oleh para komunis dan Yahudi aneh kan terbukti disini dia menggunakan era digital yang begitu hebat dia adalah namanya Unicorn bentuknya apa supi lajaja dan seterusnya eBay Amazon itu semua miliknya Yahudi yang menggunakan nama Unicorn yang artinya buruk kenapa artinya dengan karena tidak ada binatang aja lebih hebat daripada buruk gak ada lagi Unicorn Unicorn itu artinya buruk udah terbang udah terbang kan satunya buruk ternyata perilakunya mengakui disini ini Gus Bahak ya yang ajarin saya ini Gus Bahak cuma di Youtube Gus Bahak Unicorn itu buruk orang Yahudi si gobloknya si gak percaya Tuhan si no si ngate istri nyata percaya buruk berarti dia percaya dan ya secara perilaku cuma dia gengsinya yang kata masuk Islam ngocok sahajat gitu ya ya pantas ngambil Allah gak dikasih hidah ya alai Allah maka wajar sebenarnya dia mengakui betul dari perilaku ini nah ternyata Unicorn seperti itu kemudian teknologi digital itu yang mengurah dari cahaya malaikat maka sering-seringlah baca sholawat salah satu yang naik coba waktu habis ntar lagi naik gak usah itu bentuk-bentuk unicorn sekitar ya bentuk-bentuk unicorn ini bentuknya unicorn ada namanya B2B bisnis to bisnis kalau Indonesia transaksi dengan Amerika itu namanya B2B bisnis to bisnis besar itu unicorn bentuknya kemudian bentuknya seperti ini kalau mau ahli bisnis ini kalau materi ini saya perangkan orang lalu di tempat saya dalam 3 bulan B2B akan mengkaji materi ini sehingga personal brandingnya langsung go internasional dalam waktu satu minggu akan saya ajarkan teori-teori ini ini gak bisa diteorikan bagaimana mencapai B2B internasional menjual kemasan seperti ini bagaimana laku di Amerika di sana bener sehingga anda memiliki terampilan ini mau kerja di mana bisa ditampilkan anda memiliki terampilan merangkai apa pun bisa dengan mempelajari B2B bisnis to bisnis bisnis to customer bisnis dan seterusnya ini saya ajarkan ini bisa 1 S1 gak habis materinya bisa 125 gak selesai belajar bisnis naik nah ini personal branding 10 jenis apa itu 10 jenis terbaik usaha kreatif ekonomi digital nah jadi ini 10 jenis ekonomi digital yang dibangun dari personal branding silahkan pilih pertama konten kreator ya kalau konten kreator begini kalau anda merasa wajahnya cantik silahkan konten kreator kecantikan anda itu ini contoh atau wajah anda sangat jelek sekali yang sangat jelek lah yang butuhnya gingsil dan sebagainya lakukan di konten kreator sama dengan orang cantik tadi kemudian kalau anda pintar merangkai jilibat yang aneh-aneh silahkan konten kreator nah dan seterusnya kealian apapun sama saya pun melakukan konten kreator setiap hari makannya ayam lihat hidup saya makannya petik tandur bayang tiap bulan dapat uang saya 10 juta 20 juta 15 juta dan seterusnya paling jelek 200-300 dolar berarti kan 6 juta nyuting petik kucing tak ajak ngomong-ngomong gitu ya ya petik tak ajak ngomong-ngomong tanaman tak ajak ngomong-ngomong lihat hidup saya itu sangat jelek sangat jelek kan walaupun saya berpunyai hanya 11.000 itu kalau 5-10 juta di tangan silahkan saya mengajari mengajari ini semua dari skill mau jadi konten kreator boleh mau jadi marketing online boleh afiliasi marketing boleh reseller boleh dropshipper boleh franchise boleh fashion online boleh kulinar online jasa online dan konten writer dari seluruh itu pekerjaan bergensi yang dihasilkan dari hanya bisa dibentuk dari personal branding dan public speaking harus itu sudah bisa enggak ya naik coba hampir habis naik nah ketika kita miliki personal branding yang kuat maka kita bisa menjajah berbagai macam jenis platform untuk personal branding yang kita manfaatkan apa itu e-commerce marketplace media sosial konten seri pedagogik online fintech transformation digital media diri dan seterusnya maka kita bisa masuk sini kalau kita memiliki personal branding yang berbasis digital kalau tidak jangan pernah berharap masuk di sini kita akan menjadi gelandangan online bener yang paling mengerikan santri gelandangan online buat itu jangan ya bener naik kita bahas gelandangan online nah ini marketing sekedar contoh ilmu pengetahuan itu habis tidak ada gunanya tidak pasti dulu mengatakan Adam Smith ada teori ekonomi 4P Adam Smith beribur berat 100 tahun mengajarkan bahwa pasar marketing hanya dibentuk dengan 4P ini diakui hampir ratusan tahun bener 4P price place promosi payment sekarang sudah tidak berlaku di era digital habislah teori Adam Smith jadi ilmu Adam Smith tentang 4P ditutup kayak bakalami nasibnya kayak habib ya ditutup nasabnya ya jadi itu betul jadi habislah nanti beralih kenapa jadi marketing sudah tidak perlu tempat rumah saya itu masuk gang di dalam-dalam orang Amerika datang orang internasur dari beberapa puluh negara datang tidak perlu tempat promosi saya tidak masang balio tidak cukup dengan keterampilan personal burden saya menguasai digital landscape digital landscape media sosial di Amerika di Eropa di semua negara saya kuasai landscape media sosialnya saya bisa jadi apapun bisa yang saya inginkan pun terjadi dan Allah mengabulkan mengapa karena saya mampu menyatukan pikiran hati dan semua dan kenulit saya Allah tinggalkun faya kun kan begitu kenapa karena kita sudah makomnya disitu maka ketika Allah kun faya kun oh iya biasa melakukan kabul Allah sehingga begitu sehingga Allah mengabulkan tapi kalau kita memaksa kenapa gak pernah melakukan begitu komentar rejeki satu miliar sampai berdoa sampai Allah lupa dan kita mati ya doa satu miliar gak terjadi ya kenapa karena kita tidak membetul perilakunya amal ibadah kita gak sesuai dengan doa kita ya jadi doa itu jarang terkabul kalau gak sesuai dengan amal ibadah perilaku hati dan perilakunya gak sesuai jadi imam malik mengatakan kalau imam safi gak begitu terkabul kalau Allah mengedaki tapi maksud iya Allah mengedaki sesuatu yang mustahil ya tetapi sesuatu yang mustahil itu bisa terjadi juga kalau mengedaki kan begitu juga tapi saya percaya di dalam dunia imam malik bukan imam safi tapi kalau ibadah imam safi ini perilaku diri tanpa personal branding digital adalah gelandangan online coba kita berpikir apakah kita menjadi seperti itu baru melangkah jatuh di atas jatuh kenapa menjadi gelandangan online yang tidak jelas arahnya dan tidak tahu olennya kemana gak jelas personal brandingnya gak jelas bahkan tidak memiliki personal branding langsung masuk di buka lapak kukupidialah jaja ip buka website tersebut jadi gelandangan online langkit jatuh maka terjadilah half question apa artinya half question apa ada 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 pertanyaan ada pertanyaan maka pada saat seperti itu orang akan bertanya dan bertanya bertanya terus mengapa karena dia dalam kondisi tenggelam menjadi gelandangan online yang tidak dibangun oleh personal branding apapun bisnisnya nah orang tua kita di kampung di desa tolong personal brandingnya dibangun kita sebagai anak yang tahu milenial yang tahu berarti bisnis bapak saya ini perlu di personal branding dan personal brandingnya harus digitalisasi dan seharusnya begitu sehingga bisnis orang tua kita itu terarah baik yang petani ternak kambing ternak apapun lah di rumahnya itu harus kita digitalisasi kita personal branding biar berjalan yang gagangan sepeda yang apapun itu harus di personal branding next ya mungkin itu next mbak terus ini waktunya gak nutut itu landscape pelajari yang boleh megang laptop caranya mau internasional namanya ada ilmu namanya meet SDM berbasis personal branding itu internasional harus mempelajari landscape media sosial saya lebih hampir 1 juta media sosial itu saya pelajari 1 juta itu banyak ribuan media sosial karena di Amerika di Eropa di Australia media sosialnya berbeda berbeda-beda di Indonesia mungkin marketplace-nya Sopi di sana enggak Sopi enggak jalan di sini mungkin Facebook ternyata dikira enggak pakai Facebook dan seterusnya nah itu penting harus paham kalau mogo internasional pahami ini next need skill ini terakhir saya mungkin alim di bidang pemerugaman sampai bahasa coding dan seterusnya terkadang itu saya tinggalkan ilmu itu sudah basi Laravel Java Python CMS VB Oracle dan seterusnya itu saya tinggalkan saya enggak perlu belajar itu lagi karena itu sudah basi dan internet sudah melakukan itu google lebih pinter google lebih pinter daripada soal kealiman bahkan di dalam ilmu tafsir dan ilmu hadis google itu kayaknya lebih pinter dari kita bener gak? saya mau mengalahkan google enggak ada kan? tapi ingat google itu makhluk kafir yang tidak punya adab tidak punya iman itu membahayakan ya begitu juga youtube sama kafir juga dibuat orang kafir melakukan itu kafir tidak peduli dampaknya apa nah itu penting ya maka kita harus mengontrol disinilah cara mengontrol ilmu ini juga saya terangkan di pelajaran ini diantara bahasa pemerugaman yang hebat yang tidak bisa diajarkan oleh orang-orang hebat ahli pemerugaman ahli IT adalah SEO SEM SM SMO karena inilah pengendali sifatnya youtube google media sosial itu hanya merekomendasi artinya apa orang yang mengarah digital itu mengakui dirinya itu bodoh dirinya tidak bisa mencapai sesuatu dan dirinya tidak bisa menguasai sesuatu maka menyerahkan digital itu ujung-ujunya ke rekomendasi rekomendasi itulah yang disebut Tuhan anda ngetik di youtube biasa ngetik mencari cara menanam padi cara menanam maka youtube anda akan muncul cara menanam padi selamanya bener anda ketik di youtube di facebook sama di google sama artinya si pembuat digital itu tidak bisa merubah itu kalau saya mengetik cara mahkus bahak munculnya cara mahkus bahak dan seterusnya itu tidak bisa di rekayasa itu kebodohan orang pembuat teknologi bahwa Tuhan yang daripada digital itu adalah rekomendasi rekomendasi terbaik ilmunya ada di SEO set engine optimizer set engine marketing set engine media marketing SMO set engine media optimizer ini ilmunya ini bisa 124 SKS gak habis habis waktu banyak mohon maaf kalau ada waktu sharing banggo sharing bertanya bebas sampai saya gak bisa menjawab terima kasih unggur mangkol itu ayat saya tolong dipahami dipakai dan apa yang saya katakan itu anggap saja itu sampah ketika tidak bermanfaat ketika ada bermanfaat lakukan itu yang terbaik untuk anda karena omongan saya itu gak ada apa-apanya ketika menjadi pengetahuan omongan saya akan berharga ketika menjadi keterampilan dan berlaku terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih langsung saja kita masuk ke sesi pertanyaan sesi diskusi tanya jawab mungkin dari teman-teman semua yang ingin majukan sebuah pertanyaan saya langsung maju ke teman-teman sebelah saya oke langsung tiga orang langsung maju saja jadi nanti pertanyaan bisa oke ada lagi oke dua satu lagi tiga pertanyaan dulu satu lagi oke tiga pertanyaan dulu ya pak ya salamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salamualaikum warahmatullahi wabarakatuh prosesnya itu ini iya oke yang kedua Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bagaimana cara membutuhkan percayaan diri karena rasa takut akan gagalan dan biasanya suara itu tidak mengetahui apa sih skill dirinya sendiri itu tidak mengetahui terus saya mengetahui bagaimana cara membutuhkan personal branding personal branding tersebut Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ada lagi pakunya sama mungkin ada lagi satu pertanyaan lagi oke itu belakang coba Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh nah yang saya mau tanyakan adalah dari mana terdapat anda mengenali stereotip seperti yang saya yaitu takut mengejar karir tak pernah alasan hanya takut nanti tidak akan atau nanti tidak diangkat atau mungkin nanti kebutuhan sudah sudah hahaha 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 iya iya wih wih itu aja ada lagi sudah pak ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh alhamdulillah alhamdulillah pertanyaan bagus yang pertama yayasan marifat digital saya itu punya PT banyak tapi bangkrut semua ya punya PT saving banyak bangkrut semua bener dibikin travel dibikin peternakan bikin perdagangan bikin minimarket bangkrut semua gak pernah berhasil nah saya baru berhasil kemudian saya stress saya pernah stress juga ya akhirnya saya itu di Facebook menulis ekstrim saya protes ke Allah saya membuat tulisan namanya itu akun akun namanya ma'rifat digital eh ma'rifat liberal ya kalau dulu pernah tahun berapa itu ada FFI yang di blokir internasional itu saya pembuatnya akun FFI fight freedom islam itu ekstrim orang Hindu kristian kiais semua masuk disitu menghujat salah satunya maaf itu bahasa yang gak akar-kawarawan saya buat seperti itu itu akun ma'rifat liberal saya keliberalan saya protes saya kepada Allah itu orang disitu waduh sampai akun itu di blokir internasional dilarang ya diprotes seluruh kondok pesantren dan seterusnya dan seterusnya dilarang sekarang masih ada jejak FFI yang digogel itu akun membahayakan karena diskusi sharing sebebas-bebasnya tanpa ditutupin kemudian saya sedikit tobat saya mendirikan ma'rifat disini karena dikabulkan oleh Allah protes saya itu karena untuk membangun bisnis saya harus menyatu dengan Allah ini saya saja saya saja jangan dilakukan bahwa bisnis itu harus menyatu dengan Allah dan Allah dilibatkan di dalam bisnis dan bisnis itu untuk Allah gak bisa gak dan ketika kita kesusahan bisnis Allah kita sebut Allah yang membantu juga ketika kita memiliki kedala keuangan kedala modal kedala apapun Allah harus yang menjawab yang membantu ketika kan terbatas kemampuan kita kemampuan saya itu terbatas ilmu kita itu terbatas maka Allah dilibatkan nah dari situlah saya membentuk akhirnya ilmu saya itu mampu membranding saya akhirnya saya punya uang bisa beli mobil beli rumah beli haji beli apartemen dan susah saya pernah kaya saya pernah kaya betul saya tahun berapa ya tahun 2012 itu beli Lexus harga sekian ratus hampir satu miliar ya beli apartemen dan seterusnya pernah kaya ternyata kekayaan itu gak bawa tenang juga akhirnya saya kembali ke kaya juhut 5 malik kekayaan itu saya hibahkan banyak yayasan dan seterusnya saya membuat panti kode geji dan seterusnya saya mirip seperti Rasulullah apa itu seperti Situ Khotijah yang menghabiskan hartanya untuk Islam saya membantu pesantren dan seterusnya banyak yayasan yang saya bantu sudah sempatru terus dan seterusnya tujuannya apa maka saya membentuk namanya yayasan marifat digital tugasnya hanya dua mencetak santri digital dan ustad digital kepedulian saya kepada pesantren kalau mahasiswa digital dibiarkanlah mahasiswa itu kan yang umum ya itu belum tentu kadar imannya ya belum tentu kadar imannya yang menurut saya itu ya bersih lah anggap aja kadar imannya dolim masih dalam ke dolimah yang umum artinya tapi kalau santri dan ustad ketika melakukan kedoliman ekonomi menurut saya ini bahaya dia akan menggadaikan dia sudah alim sudah soleh orang santri itu dan ustad orang-orang tempatnya orang alim dan orang soleh tetapi miskin di dalam di dalam duniawi ini ironis kemudian menggadaikan kealimannya dan kesolehan ini hasil risetnya besar di masyarakat banyak sekali perkawinan cerai yang dibanyuangin luar biasa gara-gara ekonomi dan hampir semua musim banyak musim di kawai itu rata-rata itu 80-90% itu pesantren pernah mondok kriminal di Surabaya di Jawa Timur nasional hampir 80% itu banyak alumni santri pernah mondok dan seterusnya itu waduh ngeri sekali sehingga saya dengan gubernur dengan kementerian dengan para kiai kalau di Soekorijo itu ada iksas saya di jember di jember itu alimun gluk akum tidak banyak ya tapi saya tergabung di iksas ikatan santri salafia-safia Soekorijo itu besar sekali saya tergabung misalnya membantu gerakan itu kemudian di LPNU dan terus-terusnya membantu gerakan-gerakan santri secara nasional nah jadi di yayasan makrifat digital itu itu tujuannya mencetak santri digital dan ustad juga proses pembelajarannya ya seperti di rumah saya ketik di google makrifat bisnis ini rumah sebenarnya rumah biasa memang saya kasih nama yayasan untuk pesantren entrepreneurship makrifat digital saya sebut yayasan saya sebut yayasan makrifat digital tujuannya itu selama ini mahasiswa umum dan berlaku termasuk orang yang dari Jakarta datang ke perjalanan santri itu itu salah satunya belajar dan gratis kalau banyak karena tempat saya terbatas itu sistem kos di rumah rumah kemudian belajarnya setiap hari langsung praktek saya ajarin karena 3 bulan dulu saya kasih PT perorangan saya kasih skill personal branding yang kuat sehingga mentalnya itu mati itu hidup ini cita-citanya hanya mati Alhamdulillah mati dan itu juga cita-cita saya cita-cita saya Ya Allah mati Alhamdulillah mati cita-cita saya itu aja gak ngomong Ya Allah aku sakit Alhamdulillah makanya saya kalau sakit Alhamdulillah mati atau enggak ketika mati Alhamdulillah aku mati itu cita-cita saya itu cita-cita tertinggi gak ada lagi menurut saya Alhamdulillah mati Izra'i menjabut sama saya itu cita-cita saya maka saya selalu Alhamdulillah Alhamdulillah itu sering saya mencapai karena saya ingin mati dalam ngomong Alhamdulillah mati ya itu cita-cita saya nah dari sini karena saya sudah merasa kaya saya merasa kaya soal dunia saya merasa kaya tetapi amal saya belum kaya saya ingin bermanfaat bagi orang lain bagi orang banyak dan semuanya saya ingin itu aja di yayasan saya saya mengkaji itu masa maka saya bergabung dengan banyak yayasan-yayasan dengan monopoto besar seperti Lirboyo seperti yang tadi seperti di Lumajang itu Kondo Sarifuddin Salafia kemudian dari LDII saya juga tergabung di sana dari Muhammadiyah dan seterusnya dan banyak lagi lah maka saya tergabung menggunakan gerakannya LPN jadi membangun perekonomian itu dan itu gratis dan gratis saya ajari ke sana tidak bayar ya kadang-kadang kalau saya punya makanan di rumah saya masakkan dan kadang-kadang gratis juga tidak bayar juga seperti Mas Saddiq itu berarti suka rezeki juga sekarang alhamdulillah suka dan banyak lagi ya dari blog Agung itu banyak dari Soekorjo juga banyak dari Tegunggirun juga banyak gontor juga sangat banyak lah saya lupa dan tidak pernah saya cakap itu pelatih itu pelatih-pelatihnya ada di YouTube makrifat bisnis saya datang saya akan lihat di sana itu tentang dan kemudian yang kedua apa pertanyaan tadi yang kedua nah personal branding itu orang semakin alim atau semakin soleh maka semakin alim atau semakin soleh itu seringkali dia semakin minder semakin minder kepada manusia itu ingat ya sehingga personal brandingnya jatuh itu banyak terjadi kepada orang-orang alim orang-orang soleh yang didasari ilmu kejuhutan dasar juhut tadi itu sehingga jatuh minder ribuan ribuan santri lah ribuan ustad yang alim dan dan soleh itu jatuh di situ mengapa? kemindiran tadi bahkan kaya saya punya saudara itu di Balung itu kaya raya S2 sekarang S3 kalau beli gontor mindernya luar biasa alim dia tahfid bahkan hadis ratusan hadis hafal tapi dia tahfid luar biasa dia ustad ngajar S2 S3 tapi mindernya luar biasa sehingga ekonominya gagal hampir cerai nah mengapa ini terjadi? ini terjadi karena dia tidak pernah mensiarkan sejak awal tentang kealimannya kalau kesalahan menurut saya tidak usah diubar tapi kealiman itu harus dipromosikan disiarkan kalau perlu ditulis ini ahli tahfid apa namanya apa? apa? Fatma Fatma ahli tahfid alumni pesanter blokatung ditulis itu itu harus berani membranding seperti itu hanya dengan cara ini mental semangat personal branding itu tampak dan bangkit ya itu tampak seperti ini dengan begitu akan 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 tumbuh semangat itu akan tumbuh karena mampu mempersonal branding biarlah kita riak sedikit menurut saya itu halal demi rasa demi keumat gitu bahwa kealiman kita itu keumat bukan untuk egois diri kita sendiri jangan karena orang masih banyak yang membutuhkan tentang kealiman kita tentang cara-cara kesolehan kita itu orang butuh orang kampung orang desa teman kita yang gak moda itu butuh itu maka kita harus mampu menciarkan ini harus kita siarkan personal branding dengan publik sepaking sepaking yang besantun yang beradab karena adab karena lebih pegi dari hubungannya adab itu ternyata lebih tinggi derajatnya daripada orang alim orang soleh itu lebih tinggi daripada lebih rendah dibawahnya orang alim orang alim ternyata kalah sama orang adab tiga jadi soleh kalah sama alim alim kalah adab ketika adab digabungkan sama alim itu menghasilkan personal branding ya istilahnya sekarang adalah kombinasi personal branding personal branding dan public speaking itu adab dan alim sebenarnya hanya ngomong begitu ya personal branding itu alim sebenarnya kealiman yang ditampilkan yang disiarkan tapi kealiman yang disimpen tidak diamalkan tidak disiarkan tidak diajarkan itu namanya membunuh personal branding personal branding itu alim itu aja bisa gak ya dan public speaking itu adab public speaking itu adab cara sopan santun kita adab ya bisa gak sehingga personal branding tanpa adab tanpa public speaking ya gagal sekuat-kuatnya personal branding tanpa public speaking gagal sama dengan kealiman tanpa adab ya bahasa itu maka santri itu menurut saya menang selangkah daripada orang-orang yang bukan santri bener saya sangat santri itu sangat bangga sangat pede lah bahwa santri itu hebat bener maka dibetulah saya dengan opop ya saya ketua opop disini ada gus gus apa gus imam gus imam benteng kulam yang punya benteng kulam gus aris nah itu kan teman dia salah satu entrepreneur di bidang konten kreator kontennya apanya kalian-kalian bayarnya banyak dulu pernah dapat 30 juta 20 banyak kemudian di blokir pernah tanya ke saya itu contoh dia meng ya kontennya kegiatan santri disini putra putri direkam gitu itu dapat banyak kaya dari situ dapat ratusan juta jika ada di sana gus aris itu karena dia salah satu pengurus yang miliknya Gus Miftah nah itu personal branding ya jadi cara membangkitkan itu tetap dengan kealiman kita wajib kita praktekkan kita skill up kita leadership gak bisa gak kealiman kita itu kita praktekkan bahwa kita alim di bidang apapun seperti saya alim digital saya selalu ngomong kalau soal alim digital saya master ketika ada orang alim ketika ada orang alim ketemukan saya ayolah juga alim soal digital sebenernya begitu bukan sombong bukan memang harus begitu harus disiarkan bukan sombong bukan riak bukan sumah bukan tetapi itu keharusan karena rasulullah dan nabi-nabi dan rasul lain mengajarkan seperti itu saya ini nabi itu sulai Allah saya bat wahyu bahkan Allah mengutamakan saya ini rasul muhibinnya siapa? ya orang-orang kafir muhibinnya orang-orang kafir dihujat dipakai biasa gak dapat umat wajar sama ketika kita walaupun sekarang ini orang yang takut umur biasa banyak kita hanya hafal satujus sudah siarkan aja yang penting dengan kita hafal satujus bermanfaat bagi orang lain siapa yang kita ajarkan? orang yang tidak mampu disitulah personal berbeda kita akan dirikan semakin kita tidak menjalankan ilmu kealiman kita maka personal diri kita semakin dan semakin lama-lama kita mati ngenes mati ngenes karena kealiman kan lucu jangan sampai kita mati ngenes karena ngaling karena kealiman justru mati ngenes jangan 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 seperti itu jangan mati ngenes karena kealiman ya dan kita tahu adab kita itu ilmu adab kita hargai jangan sampai kita tidak beradab bener ada seorang santri sepenas santri putri eh santri putra karena terlalu memahami adab sampai di rumah itu gak berani keluar dari rumah saya di kamar terus malu gak berani keluar akhirnya tuan rumah sampai menganggap gak beradab ini santri gak beradab sama sekali masak makan setelah makan di kamar setelah sulat di kamar terus emangnya saya tuan rumah ini apa gak dianggap kan begitu lho dia mau keluar itu menjaga adabnya karena tidak perlu sehingga dia lebih baik di kamar takut salah bahasanya begitu karena terlalu beradabnya sehingga tidak beradab kan kacau jangan sampai kalian jadi menantu begitu di depan mertua gitu karena mertua itu sensitif apapun sealim-alimnya mertua itu selalu menyalahkan menantu ya itu bahaya ya bahaya juga kita yang alim menantunya yang alim mertuanya gak alim salahkan itu menantu alim tapi gak atap belas apa ada begitu dan seterusnya nah maka disitulah saya menyarankan pakai ilmu imam balik kita siralkan kita viralkan kealiman kita dengan beradab itu ya itu cara membagikan yang ketiga apa tadi yang terakhir apa tadi nah jadi begini wanita karir banyak menjalani karir karena dia itu khawatir gak laku-laku ya ini rahasia saya bongkar rahasia saya banyak kenal artis dan orang-orang kaya dari wanita wanita karir sebenarnya bukan dia tidak laku bener bukan tidak laku bukan tidak laku bukan tidak mau kawin yang jadi masalah karena dia sudah kawin di luar nikah ya itu yang menyebabkan itu jangan dikiru yang menyebabkan para artis para teman-teman entrepreneur wanita yang sukses wanita karir itu tidak kawin-kawin dia malu dengan harga dirinya karena dia sudah kami ketika itu aja jawabannya kalau kalian santri jangan ikutan filosofi mereka melihat itu mereka salah hibla kalian santri jangan mengacu di sana itu salah hibla salah santri harus yakin karir itu sukses iya anda keluar dari pordok saran saya langsung nikah saja bisa menyarankan itu bener yang laki anak saya sekarang sudah sama seusaha kalian nanti kamu sudah langsung nikah sudah iya kamu punya pacar sudah langsung nikah tidak bisa soal kerja itu nanti belakangan saya menyarankan itu jangan pernah menunda nikah karena menuhu karir kacau kuat sunnah rasul dilawakan oleh karir kan jangan nikah ya nikah saran saya sudah balik silahkan nikah sudah punya ilmu umur 24 rasulullah nikah berapa? 25 ya sudah nikah maksimal 25 saya 25 nikah langsung sudah punya kerja nikah sampai menjalankan karena perintah Allah langsung nikah ya jangan menuhu karir nikah sambil karir kalau perlu kuliah sambil nikah tidak apa-apa saya menyarankan itu nikahlah secepat mungkin lah iya tetapi di dalam nikah itu sambil mengembangkan bisnis sambil mengembangkan kealimannya sambil kuliah S2 S3 tetap jalan jangan buka nikah tutup kitab kalau beli ilmi walau bisni tidak lagi mati tidak jalan iya jadi lulus ponder langsung nikah saja tapi karir berjalan karir terus ikutin saran saya disana karena nikah cepat itu terhormat nikah itu enak ya bener ya saran saya lulus dari pondok atau lulus keluar nikah tapi sambil S2 S3 dilanjut ya jelaskan dengan adat suaminya saya harus S2 S3 atau tolak buli ilmi tidak ada hantinya tidak ada hubungannya dengan karir ini tolak buli ilmi ketika karir ya langsung kita bekerja kita lakukan itu prinsip saya bersama jangan mengacu kepada artis entertainment jangan karena dia rahasianya sudah tapi duluan sebelum nikah kacau ya jangan pernah melihat itu sebagai figur karena itu rusak itu bener kalau ngomong di pembergah terkacau dan ini sudah saya tes 99% positif teman saya yang modelin teman saya 99% bahkan 17 tahun sudah begitu kacau yang modelin dan seterusnya itu gak berada saya mau ngomong keras betul bahkan yang menjadi problem adalah ya maaf karirnya kaya itu karena dia melacurkan diri besar ya riset saya ini sama riset ini besar sekali potensi itu maka saya menyarankan orang santri semuanya langsung nikah langsung berbisnis langsung bikin karir dan lanjutkan S2 S3 itu lebih berharumat ya jangan nikah eh kuliahnya gak dilanjut jangan itu namanya jangan kuliah tetap jalan S2 nya juga dilanjut S3 nya juga dilanjut ya mengajar tetap jangan dihubungkan karir mengajar dengan gaji ini alhamdulillah termasuk adik saya dia ngajar dulu kalau gak salah jadi mikir gaji mengajar jangan gak ngomongnya dengan gaji kalau perlu udah saya minta gaji ngaco kalau mengajar itu diminta gaji itulah buli ilmi kok ngajar membagikan ilmu minta bayaran itu menurut saya pribadi doleh di dalam keilmuan saya doleh gak bisa itu contoh disana ya ketika dikasihnya dikerima tetapi ketika di otak kita gak boleh mengharap itu gak boleh ketika kealiman gak boleh digaji seperti itu sama dengan imam Malik itu gak mau diundang udah gak mau sama Gus Bahan gak mau diundang tiba gak mau kenapa? karena dia alim seorang alim seperti itu menghormati karena kealimannya ya itu versi Gus Bahan ketika itulah maka personal branding kealiman kita itu akan tampil akan tampak itu cara membangkitkannya jadi rasa minder rasa tadi itu hanya ditambah oleh kealiman kita yang dilakukan dijalankan artinya kita belajar syariat kita belajar apapun diamalkan dijalankan yang berhubungan dengan mencari ibadah dengan peramalah dengan bisnis dengan pengembangan dengan sosial dengan peradaban dengan rumah tangga itu dijalankan dengan porosinya masing-masing sama jangan sampai kita gelim di dalam ilmuwan itu jangan sampai kita lakukan gelim di dalam ilmu pengetahuan kita ketika itulah maka personal branding akan tampak dan begitu juga wanita karir wanita karir atau itu akan lahir dengan dengan cemerlang menurut saya jadi wanita karir itu bukan harus tidak nikah dulu jangan nikahlah dulu baru jadi wanita karir itu saran saya ya itu saran saya nikah dulu baru jadi wanita karir dan banyak yang sukses disitu itu targeting saya saya dalam pesantren mengajarkan begitu ketika kita kawin kita berbisnis mengajak sama dengan istri saya saya juga berbisnis bareng maka akan terjadi pacaran yang berumur miskin di dalam menjalankan bisnis itu kita akan pacaran terus saya kemana-mana ke hotel bareng bulan madu terus enak sama istri kemana-mana saya saya gak pernah pakai supir berada jalan-jalan sama istri kadang saya nyetir istri saya nyetir ngapain kakak supir jadi nyamuk dia jago pacaran kita kan begitu nah saya membangun karya itu dengan istri saya sama saya bangun membangun karya istri saya S2 S3 silahkan kamu lakukan aja sampai saya semua istri silahkan lanjut aja sampai saya keliling dunia sampai istri saya bebas biarkan aja istri saya juga saya biarkan boleh aja silahkan sepanjang ilmu pengetahuan istri saya Muhammadiyah Muhammadiyah tulen memang nanya pengurus Muhammadiyah saya NU tulen Muhammadiyahnya taat betul gak pakai kunot ya gak tahlilan gak mau ya gak mau Muhammadiyah kuat jadi gak masalah tapi karir saya bangun jadi kira-kira itu waktunya habis ya jadi mohon maaf itu jawaban saya jadi waktu sudah habis terima kasih bagi yang berminat belajar boleh dikaji kalau yang perempuan insyaallah ada tempat juga ya walaupun ala kadarnya makan juga ala kadarnya boleh kelompok boleh pribadi itu saya mengajarkan disana cuman memang ada waktu ada 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 bulan ada bulan ada jadwal terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ada di foto mana sini oh iya keren ya 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 sebentar saya baru nyadar jurnalnya pranikah iya baru nyadar